Intro Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi, pemerintah Kabupaten Pangkep telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi atau UPG. Unit Pengendalian Gratifikasi merupakan unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pangkep melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan, gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan sekolah bertujuan untuk membentuk lingkungan yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik gratifikasi. Sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas semakin terimplementasi. Diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada atau oleh penyelenggaraan negara dan pegawai negeri dapat dihentikan. Sehingga tindak pidana pemerasan dan swap dapat diminimalkan bahkan dihilangkan. Oleh karena itu, Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Pangkep gencar melakukan sosialisasi mandiri di beberapa kecematan Kabupaten Pangkep. Salah satunya, sosialisasi di kecematan Balotci, Desa Tempobulu. Sosialisasi dihadiri perwakilan sekolah di wilayah kecematan Balotci. Tentu tujuan sosialisasi ini sesuai dengan upaya pencegahan gratifikasi dalam tata kelola sekolah berintegritas. Selain sosialisasi, penyerahan stiker berani jujur hebat dan pengenalan aplikasi Gol KPK juga dirangkaikan dalam sosialisasi ini. Tujuan lain sosialisasi ini guna mewujudkan sekolah berintegritas dengan menerapkan prinsip tata kelola yang angkuntabel, transparansi, dan partisipatif. Serta penetapan aturan sehingga dapat menekan potensi tindak pidana korupsi dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik dan warga sekolah. Dengan dukungan semua pemangku kepentingan terkait. Dari Kabupaten Pangkep, Selawisi Selatan, Pangkep TV